Hai guys senang bertemu kalian kembali, semoga sehat selalu dan dilancarkan riskinya amin. Pada kesempatan kali ini, Kado Film akan mereview kelanjutan My Lecturer My Husband season 2 episode 4 bagian A, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Di awal scene terlihat mereka berdua sampai di kampus, Mas Arya nampak terburu-buru memasuki kampus. Melihat botol minumannya tertinggal, ingit mencoba mengejar Mas Arya untuk memberikan botol minumannya, di situ juga terlihat Tristan yang masuk kampus. Teman kerjanya di rumah sakit menelpon Tristan untuk segera ke rumah sakit, dan Tristan pun mencoba izin ke guru kampus. Saat ruang lobi Mas Arya berpapasan dengan Karin, saat mereka saling nyapa tiba-tiba mata Mas Arya kelilipan, hingga Karin. Mencoba untuk meniuk mata Mas Arya, di saat itu ingit melihat Mas Arya dengan Karin seperti lagi bermesraan, sontak ingit cemburu lalu pergi. Mas Arya yang melihat itu mencoba menjelaskan kalau yang dilihat itu salah paham, akan tetapi posisi ingit marah sudah diliputi kecemburuan, ingit pun memberikan minuman itu dan segera pergi. Karin yang melihat tingkah ingit hanya bilang ia tidak apa-apa, dan Mas Arya menjawab kalau ia tidak apa-apa, lalu Mas Arya pergi untuk masuk kelas, di sisi lain. Di ruangan kelas terlihat para murid yang menunggu Mas Arya yang biasanya tidak telat, sekarang telat, di situ ingit nampak lagi tidak semangat untuk belajar hingga ia pergi ke kantin. Saat salah satu temannya melihat Mas Arya, para murid sibuk untuk duduk dengan rapi, di saat Mas Arya absen mereka, terlihat ingit tidak masuk kelas. Di sisi lain terlihat ingit yang sedang berada di kantin, karena merasa kesal dengan tingkah Mas Arya ingit melampiaskan kekesalannya dengan makan es krim yang banyak. Ingit yang melihat seseorang yang tengah diingin diperhatikan oleh pasangannya, ingit pun ikut campur dengan orang itu, di sini ingit mencoba untuk seorang pria mengerti perasaan ceweknya hingga percepcokan terjadi, tak selang beberapa lama Tristan yang melihat itu langsung menghampiri dan meminta maaf atas perlakuan ingit yang ikut campur. Tristan pun mengetahui bahwa ingit sedang dalam tidak baik-baik saja. Kemudian Tristan memberikan support semangat kepada ingit, agar ingit tidak harus terbawa emosi. Setelah Tristan memberikan perhatiannya, Tristan pun kembali ke rumah sakit karena urusa. Kampusnya sudah beres. Sin berpindah saat Lim menghampiri ingit dan bertanya mengapa ingit tidak masuk kelas, dan ingit meminta buku catetannya, Lim pun menyuruh ingit untuk temui Pak Arya, namun ingit sempat menolak, hingga Pak Arya menemuinya dan menyuruh ingit untuk ke ruangannya sekarang, ingit yang merasa takut Mas Arya marah karena tidak masuk kelas. Dan ingit meminta Lim untuk menemaninya, Lim menolak namun dipaksa hingga saat di depan pintu, melihat yang datang mereka berdua. Mas Arya di sini meminta Lim untuk tunggu di luar, saat Mas Arya bertanya mengapa tidak masuk kelas. Di sini ingit mungkin merasa Mas Arya tidak mengerti perasaannya mengapa ia tidak masuk kelas itu gara-gara Mas Arya, dan ingit menjawab hanya pusing, dan Mas Arya di sini seolah-olah ingit pusing karena memakan es krim terlalu banyak, dan ingit menjawab bukan karena itu. Di sini Mas Arya mencoba mengingatkan kepada ingit bahwa masalah rumah tangga jangan dibawa-bawa ke kampus, tiba-tiba handphone Mas Arya berdering dan terlihat ingit yang mengetahui siapa yang menelpon dan ternyata itu. Karin, melihat itu ingit kemudian keluar ruangan dengan perasaan cemburu, lalu Mas Arya mengejarnya kalau obrolannya belum selesai, namun ingit tetap pergi ditemani Lim, scene berpindah terlihat ingit sedang curhat dengan Lim, ingit menceritakan betapa rumitnya rumah tangganya, dari hal kecil menjadi besar. Di sini Lim mencoba untuk terus menguatkan ingit. Agar tidak terbawa emosi, di sisi lain terlihat Mas Arya tengah mencari ingit, hingga Mas Arya mencoba menelpon Lim temannya. Ingit, saat melihat Mas Arya menelpon, nampak Lim seperti gelisah, dan piling Lim Mas Arya lagi mencari ingit. Ingit yang meminta Lim untuk tidak memberitahu keberadaannya, dan Lim menjawab kalau ingit sedang tidak bersamanya. Saat telpon ditutup, Ingit pergi dan mencari tempat yang bisa menenangkannya. Di sisi lain nampak Arya masih mencari ingit di lingkungan kampus, namun ingit tidak berada di sana, hingga Arya berinisiatif untuk menunggu ingit di kantin, karena ingit sering ke kantin. Dari siang hingga menjelang sore, Mas Arya masih di kantin, sampai Karin menghampirinya dan berkata belum pulang apakah masih ada tugas, dan Mas Arya berkata kalau ia lagi mencari ingit. Karin kemudian bertanya apakah ingit baik-baik saja, Mas Arya pun sedikit memberitahu kalau ia lagi ada masalah. Di saat Mas Arya benar-benar tidak tahu harus mencari ingit kemana, Karin mencoba untuk Mas Arya temui orang yang paling dekat dengan ingit. Mendengar hal itu dirasa perkataan Karin ada. Sangkut pautnya, Mas Arya berterima kasih lalu pergi dan untuk episode 4 bagian A pun bersambung. Oke guys jadi itu episode bagian A-nya bersambung sampai di sini, tunggu besok untuk bagian B-nya ya. Sekian dulu pembahasan alur cerita My Lecturer My Husband Season 2, dan kepada kalian bantu support channel ini, dengan cara subscribe ya. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya, sebagai kalimat penutup, terima kasih kepada yang sudah menonton. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan diri kalian. Terima kasih telah menonton.